selamat menikmati seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini Jumat 29 September 2023 saya selaku Karopenmas Diphumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama gangguan kamtip mas tanggal 28 September 2023 secara umum tren gangguan kamtip mas mengalami penurunan sebanyak 761 kasus atau 37,45% yaitu pada hari Rabu 27 September 2023 sebanyak 2032 kejadian dan pada hari Kamis 28 September 2023 sebanyak 1.271 kejadian apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi antara lain pencurian dengan pemberatan atau curhat sebanyak 110 kasus narkotika sebanyak 71 kasus curanmor sebanyak 32 kasus judi sebanyak 8 kasus pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 17 kasus terdapat jumlah lakalantas yang terjadi pada tanggal 28 September 2023 sebanyak 380 kejadian apabila dibandingkan dengan tanggal 27 September 2023 sebanyak 578 kejadian mengalami penurunan sebanyak 198 kejadian atau 34,26% dengan rincian sebagai berikut jumlah kecelakaan 380 kejadian korban meninggal dunia 30 orang korban luka berat 54 orang korban luka ringan 368 orang kerugian materi 598.650.000 rupiah yang kedua terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satkar Bariskem Polri dan Polda Jajaran bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI Polri menindak tegas terkait TPPO berdasarkan hasil aneb penanganan TPPO Satkar Bariskem Polri dan Polda Jajaran periode 5 Juni sampai 28 September 2023 adalah sebagai berikut laporan polisi sebanyak 855 laporan jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.759 orang jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 1.024 orang modus yang dilakukan pekerja migran pembantu rumah tangga sebanyak 533 ABK sebanyak 7 PSK sebanyak 284 eksploitasi anak sebanyak 69 bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas yang ketiga kenaikan pangkat Pati Polri serta Sertijab Kapolda Aceh pada hari ini Jumat 29 September 2023 Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI memimpin langsung upacara laporan kenaikan pangkat Pati Polri serta serah terima Jabatan Kapolda Aceh ada pun pejabat yang melaksanakan Kop Serapet golongan Pati Polri yaitu 1. Komjen Pol Dr. Andes RZ Pancaputra MSI 2. Irjen Pol Dr. Benone J. Saya Lohena Pesi SIKMH 3. Irjen Pol Dr. Andes Adi Cahyo Hurib Mulyono SHMSI 4. Brick Jen Pol Dr. Andes Erwin Faisal MSI Serah terima Jabatan Kapolda Aceh sebelumnya dijabat oleh Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Haidar SH MM digantikan oleh Irjen Pol Ahmad Kartiko SIKMH Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Presisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.